Halo Kang Ishak, Pak Bu Indri, Pak Ipan, ini ada, jadi sedikit ya. Pak Jis, abdi izinlah badan depanlah Pak Jis, ya sekejap. Oh Mangga, Mangga. Terus Ishak di diambil Pak. Oh gitu, Masya Allah. Mangga, Pak Ishak. Terima kasih, Pak Ishak. Ini KM-nya belum masuk ya. Mangga, Pak Rony, karena ini peserta yang belum presentasi itu, belum pada masuk nih di grup ini ya. Baik, baik, baik. Mangga, Pak Rony disini mau menyampaikan materinya itu menambahkan, silakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan saya, Rony. Kebetulan hari ini yang akan diberikan adalah kecerdasan bisnis versus data mining. Sebelum-sebelumnya pernah mendengar data warehouse ya. Nah, kalau di data warehouse berarti itu udangnya data-data ya. Di mana data-data misalnya data-data perbankan atau misalnya data-data detail misalnya ya. Yang sekarang hari ini istilahnya banyak diketahui bahwa data warehouse itu istilahnya tergantung siapa yang menggunakan. Bila pekerjaannya di Unilever berarti data warehouse-nya berarti berupa data-data makanan ya. Selain data makanan juga, data distribusi dari satu udang atau satu pabrik ke tempat yang lain. Sampai dengan playchain-nya juga ya. Nah, di sini pola data mining, definisi secara sederhananya adalah meringkas dan mengidentifikasi informasi dari sekumpulan data yang sangat banyak. Kita pernah melihat atau mencoba Excel. Nah, itu juga sama. Ya, cuman versinya aja yang berbeda. Kalau Excel, kita biasanya memakai yang namanya pivot table. Nah, pivot table itu fungsinya adalah menyaring. Menyaring data. Sama halnya dengan data mining. Data warehouse-nya kita ambil, kita proses di data mining. Cuman ada software-nya ya di data mining. Yang itu nanti akan dijelaskan di sini bagaimana cara software itu bekerja. Jadi, hasil data mining ini dapat digunakan untuk memprediksi tren bisnis. Menemukan pola yang belum diketahui dan membuat keputusan bisnis. Kenapa perusahaan memakai data mining? Banyak perusahaan, kenapa menggunakan data mining? Pasti itu ada pertanyaan seperti itu ya. Data mining dalam bidang bisnis digunakan untuk mengetahui informasi. Memberikan kepuasan terhadap konsumen juga untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Contohnya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ini ada contoh misalnya pemasaran. Di dalam data mining, contoh pemasaran itu kita bisa melakukan identifikasi pembeli. Pembelinya siapa aja. Sebelumnya Pak Mirza pernah menjelaskan bahwa di Bandung itu yang menjual es krim misalnya ya. Yang paling banyak itu misalnya di area Timahe, misalnya ya. Bandung Barat. Karena di sana demografi anak-anaknya lebih banyak dibanding di kota misalnya ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Terus di bidang pemasaran yang lain adalah menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan. Yang tadi dibilang ya di daerah Timahe itu banyak pelanggan anak-anak misalnya ya. Demografinya yang umurnya masih di bawah 15 tahun misalnya ya. Karena itu animonya. Kalau untuk anak-anak es krim itu ya tiap hari ya. Kalau yang memang hobinya. Tapi kalau yang udah anak-anak gede ya paling sebulan sekali ya. Kalau anak-anak melihat es krim itu ya pengen terus ya. Permen, es krim, coklat, ya seperti itu. Di dalam pemasaran juga ada mempertirakan tanggapan penawaran melalui surat. Terus yang di bank apa saja? Mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit misalnya ya. Siapa saja sih yang suka menyalahgunakan kartu kredit? Apakah si A, si B, si C? Ya itu ada variabel-variabel khususnya ya. Untuk mendeteksi itu. Bukan berarti kok yang paling banyak penyalahgunaan kartu kredit itu misalnya perempuan. Itu harus dianalisa juga apa perempuan. Perempuannya perempuan yang di mana? Dan usianya berapa? Dan pekerjaannya apa? Dan asetnya juga apa? Itu bisa variabel yang diberikan. Terus mengidentifikasi juga tingkat loyalitas pelanggan di bank ya. Sekarang itu di bank itu ada selain prioritas, PIP, atau apalagi ya. Selain PIP, ada PIP, ada prioritas, ada apa. Tergantung banknya yang mengeluarkan. Itu mengidentifikasikan. Tapi untuk yang pelanggan yang loyal itu seperti apa sih? Itu juga ada variabelnya. Ini akan dijelaskan di contoh di slide berikutnya ya. Kalau di asuransi contoh data miningnya seperti apa? Analisis claim ya. Itu bisa. Terus memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk baru. Jadi si asuransi itu juga harus meriset. Pelanggan mana yang mudah. Pelanggan baru itu yang umur berapa sih? Yang gampang? Yang punya aset apa aja sih? Yang punya tabungan berapa sih? Karena setiap hari atau setiap minggu mungkin kalian ada telepon masuk dari asuransi ya. Selamat siang Bapak, Ibu. Kami mau menawarkan asuransinya. Seperti itu ya. Ada yang langsung nolak. Ampun, Mbak. Enggak, Mbak. Itu ya. Nah, itu juga mereka juga. Tidak asal ya. Untuk menelpon kalian itu ada demografinya juga ya. Selain nomor telepon, jabatan kalian, terus usia, gender, lokasi. Nah, pastilah sebulan sekali pasti ada lah ya. Dari teman-teman semua apalagi yang sudah bekerja. Karena data Anda itu mudah diambil ya. Dari gobling ya. Dari gobling nomor telepon, HP misalnya, staff, karyawan, usaha di Bandung misalnya. Itu mudah sekali diambil ya, datanya. Karena kalian kan online. Kalian kan nyantumi nomor telepon. Contohnya di Instagram lah. Di Instagram, ya kita tinggal sort aja ya. Instagram, karyawan, misalnya, karyawan BCA. Ketauan itu di Instagram. Siapa-siapa saja yang karyawan di BCA. Dan ada nomor teleponnya ya. Dan ada kegiatan biasa hari-hari ya. Di Instagram itu. Kalau kita menjadi temannya misalnya. Jadi asuransi sekarang itu sangat mudah mengambil telepon Anda. Karena sekarang itu ada Instagram, ada TikTok, ada yang lainnya. Itu kan mencantumkan nomor telepon. Apalagi sekarang ada YouTube juga samanya. Jadi pihak asuransi juga ngambil-ngambil. Influencer juga ya. Untuk menawarkan dan lainnya. Sangat mudah lah untuk mengambil telepon Anda sekarang. Nah, seperti sebelum ke sini. Apa yang bisa diambil dari data tersebut? Nah, kita bisa memakai teori statistik. Ada logika, ada algoritma, dan lain-lain ya. Jadi data mining ini bisa memakai beberapa ilmu ya. Statistik. Bisa juga pakai metode-metode yang ada di statistik dan lain-lain ya. Nah, ini software data mining. Saya dulu pernah memakai rapid miner. Skripsi biasanya ya. Misalnya dulu itu ada lima website perguruan tinggi ya. Ada UNPAD, ada ITB, ada Universitas Dipenegoro. Dan ada, pokoknya ada lima itu ya. Saya menganalisa pakai rapid miner, mana yang memang sangat disukai ya. Dan tidak disukai ya dari berbagai kriteria ya. Dari berbagai kriteria yang pasti ada warnanya, ada tampilan fontnya, ada ke apaannya lagi ya. Fontnya banyak ya, variable untuk sebuah website itu banyak. Itu pakai rapid miner. Untuk yang WK, Rattle Orange, sama Kenim, ini saya belum pernah pakai. Karena situs rapid miner itu bebas digunakan ya, tanpa berbayar. Kalau yang lain saya belum pakai. Yang pasti ini fungsinya sama. Untuk dapat mengambil keputusan. Sofer-sofernya. Bisa kalian coba ya. Nanti kalau menyusun skripsi. Yang memakai data mining. Nah ini sekilas tentang WK. WK atau Envilment Fork Knowledge Analysis. Ini adalah software yang menggunakan algoritma machine learning. Untuk melakukan proses data mining. Salah satu fiturnya regression. Itu regression. Untuk memperkirakan masa yang akan datang berdasarkan pola yang sudah terbentuk. Pola tersebut berfungsi sebagai model data. Fitur lainnya ada clustering. Mengelompokkan data. Tadi dikelompokin ya data-datanya. Berdasarkan jenis kelamin. Bisa juga berdasarkan pekerjaan. Atau yang lainnya itu biasanya di asuransi. Dari proses clustering didapatkan pola tertentu berdasarkan hubungan antara data-data. WK bisa menampilkan data mining dalam berbentuk grafik atau cat. Gambar juga. Sehingga mudah dipahami. Seperti dashboard. Jadi dengan data mining ini data dashboardnya bisa enak dilihat. Kalau Excel kan dua dimensi atau tiga dimensi. Tapi kalau dashboard itu bisa lebih paham. Anak-anak juga bisa melihat. Stab-stab juga bisa melihat. Lebih mudah membaca. Ini yang slide ketujuh. Ini baru ke praktek. Ini ada salah satu contoh. Data nasabah. Kita itu ada berapa ribu yang mengajukan kredit misalnya di sebuah bank. Misalnya ada ratusan yang mengajukan kredit. Itu ada beberapa variable yang kita sort. Di sini pengaruh hutang terhadap pengajuan kredit. Gambar ini menunjukkan pengaruh hutang nasabah terhadap pengajuan kredit. Nasabah yang tidak memiliki hutang. Permohonan pengajuan kreditnya disetujui oleh pihak bank hampir sudah mencapai 100%. Dibandingkan nasabah yang memiliki hutang. Cuma 18%. Jadi ini ada pertanyaan. Kalau hutang ke bank itu ada pertanyaan. Anda punya hutang nggak sebelumnya? Misalnya ada kredit motor. Ya sudah itu. Biasanya 18%. Tapi kalau ditanya, dijawabnya tidak punya hutang. 100% itu pasti dikasih. Kayak saya nih. Misalnya ada hutang BTN. Itu pasti nggak akan dikasih. Untuk mengambil hutang pengajuan kredit. Karena saya punya tanggungan kredit. BTN. Misalnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Satu variable. Kita ambil contoh yang lain. Pengajuan kredit. Rumah yang memiliki gambar menunjukkan pengaruh. Ya ini yang memiliki rumah nih ya. Tapi nggak tahu ya rumahnya ini hutang atau nggak. Yang pasti dia punya rumah. Pengajuan kredit oleh nasabah yang memiliki rumah pribadi. Atau rumah sendiri. Cenderung disetujui oleh pihak bank dibandingkan dengan nasabah yang tidak memiliki rumah. Ini juga lumayan lah. 100% disetujui nih. Cenderung. Cenderung ya. Jadi kalau mau pinjem uang ke bank. Yang pertama tidak memiliki hutang. Terus yang kedua punya rumah. Wah itu langsung deh. Dikasih itu sama pihak bank. Ini hasil rekaman datama ini. Lalu ada lagi contoh ketiga. Ini banyak ya sebenarnya variabelnya. Saya ambil yang paling mudah dicernak. Ini menghubungkan pendidikan terhadap pengajuan kredit. Pendidikan nasabah yang tinggi dapat menjadi pengaruh yang besar terhadap bank untuk mempertimbangkan pengajuan kredit dari seorang nasabah. Tapi ini tidak terlalu ya. Jadi tidak terlalu. Ini menunjukkan pendidikan yang tinggi dapat menjadi pengaruh. Cuma dapat doang ya. Cuma tidak selalu 100%. Hanya 50-50 lah ya. Jadi untuk pengaruh pendidikan ini hanya dapat saja ya. Hanya tidak terlalu kayak yang sebelumnya. Ini rumah ya. Sama tanpa hutang. Ini salah satu contoh datama ini. Bahwa dengan istilahnya nasabah kita. Memberikan informasi pendidikan. Kepemelikan rumah. Atau status pernikahan. Bisa jadi ya. Kalau status pernikahan gimana? Mempengaruhi juga atau tidak? Itu juga nanti dianalisa lagi ya. Dengan software yang tadi yang dibilang. Bisa pakai WK. Bisa pakai RapidMiner. Pakai Rattle. Pakai Orange. Sepertinya banyak ya. Banyak lah ya. Software yang mudah digunakan untuk menganalisa. Data mining atau data yang sangat banyak. Tapi kalau datanya 100 gimana? Bisa terlalu sedikit ya. Kalau 100 ya. Kesimpulannya juga enggak ini ya. Pakai Excel aja kalau 100 ya. Ini biasanya lebih dari seribu ya. Jadi datanya diambil dari yang agak banyak. Mungkin ke depan nanti kita akan coba ambil data yang banyak. Kalian coba riset. Pakai beberapa metode. Bisa dicoba. Apa tersimpulannya data mining? Penerapan data mining. Untuk menganalisa pengajuan kredit nasabah itu sangat penting. Karena kemampuan data mining dalam pengolahan data. Yang kedua data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data nasabah dari sebuah industri perbankan. Dari mesin learning, repository, dan hasil pengolahan data dapat digunakan sebagai salah satu acuan bank untuk menyetujui apakah pengajuan nasabah tersebut dapat setuju atau tidaknya. Dari penelitian yang sudah dilakukan menggunakan data mining dan metode logistik regresi, maka diperoleh kesimpulan. Nasabah memiliki pendidikan yang tinggi 100%. Memiliki rumah 100%. Sudah menikah, tidak memiliki hutang. Jadi dapat kesimpulan dari berbagai banyak data. Ternyata yang memiliki pendidikan yang tinggi ternyata 100%. Dari hasil regresi yang data mining ini. Terus memiliki sebuah rumah juga 100%. Potensinya sudah menikah juga 100%. Tidak memiliki hutang juga 100%. Berpotensi besar, pengajuan kredit akan disetujui oleh pihak bank. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti skripsinya mengenai data mining, bisa menggunakan software yang tadi diungkapkan. Karena itu hanya meneliti dari besaran jumlah nasabah. Apalagi yang sekarang kerjanya di bank. Banyak data, itu bisa kita gunakan untuk judul skripsi kita. Memudahkan untuk mengambil keputusan. Seperti contoh yang tadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai kecerdasan bisnis versus data mining. Jadi sangat berarti sekali untuk usaha. Kalau bank memakai program data mining ini, artinya tidak akan rugi. Tidak akan jong. Itu kalau kita lihat di leasing-leasing, berarti itu leasing-leasing tidak menggunakan data mining. Makanya banyak penarikan-penarikan oleh debt collector-nya. Berarti kan dia tidak memakai data mining. Berarti dia memasarkan lewat di jalan saja, ngasih-ngasih brosur di jalanan. Makanya itu tidak tersortir. Akhir-akhirnya motor yang baru sebulan, dua bulan, tiga bulan harus ditarik leasing lagi. Karena dia menawarkannya sembarangan tanpa data mining. Kemungkinan kecerdasan bisnisnya kurang. Tidak memakai program data mining. Coba kalau mereka pakai data mining, datanya ambil dari Instagram, dari Youtube, channel, atau dari Facebook. Itu dilihat dari sisi usianya, terus dari sisi penghasilannya. Kemungkinan keuntungannya akan lebih besar. Nah, itu ya. Kalian yang sekarang bekerja di perusahaan, coba pakai analisa data mining ini untuk mengembangkan perusahaannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan, misalnya mengenai di perusahaan, silakan. Dibuka sesi tanya-jawab untuk masalah kecerdasan bisnis versus data mining. Silakan, Bapak-Bapak, atau Mbak, atau Mas, silakan mengajukan pertanyaan. Boleh ya, mengenai apapun yang berhubungan dengan perusahaan. Apalagi perusahaannya perusahaan yang besar, apakah sudah menggunakan data mining atau belum. Makanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mungkin, Pak. Bainri, ya. Sedikit ya, Pak, terkait tadi data mining itu kan meringkas, ya. Fungsinya itu menganalisa, ya. Menganalisa, ya, Pak, ya. Betul. Analisa. Nah, menganalisa. Dalam kaitan ini, Pak, untuk analisa pasar, gitu ya. Analisa pasar. Biasanya kan kebanyakan untuk analisa pasar itu kita menggunakan riset berupa kuisioner, biasanya. Nah, apakah ada kaitannya enggak dari riset kuisioner itu kita olah ke data mining, gitu. Nanti hasilnya itu berupa seperti apa, gitu, Pak? Ya. Oke, oke. Terima kasih, ya, Mbak Indri, ya. Ini ada pertanyaan katanya, ya. Ada kebutuhan riset yang memang memakai kuisioner. Memang awalnya data mining itu memang dari kuisioner, ya. Kuisioner itu forum, ya. Ada yang bilang forum resmi, lah, ya. Kalau di bank itu forum resmi, ya. Tapi kalau di riset, itu kuisioner namanya, ya. Kalau di bank itu ketika kita datang, Mbak, saya mau pinjem uang. Ya, ini isi forumnya, ya. Nah, itu, ya. Tapi kalau untuk pasar kebutuhan riset, misalnya kita mau jebal telur asin. Telur asin dari Cikarang. Aduh, ini enggak, ya. Di daerah Bandung atau di daerah Cimahi. Sedangkan saya ini produknya adalah produk telur Cikarang. Berarti kan kita harus riset pasar, ya. Riset di Cikarang aja laku, misalnya, ya. Di Cikarangnya, di Cikarangnya hampir terjual. Ya, lumayan lah, ya. Misalnya 80%. Untuk ke Jawa Barat, untuk ke daerah Cimahi, Bandung, misalnya, kita harus kuisioner dulu, ya. Kan kita target marketnya ibu-ibu, ya. Kalau telur, ya. Berarti kita harus isi kuisionernya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu muda, ibu yang udah lansia, ya. Istilahnya yang pasti itu areanya ada di pasar, ya. Berarti kita harus bawa kuisioner itu ke pasar, ya. Nah, ini hasilnya seperti apa, ya. Seperti tadi. Kalau bedanya, si bank itu pakai forum, ya. Forum nama, alamat. Ini, ya. Kelamin, udah nikah, belum. Terus punya hutang nggak? Terus punya rumah nggak? Terus mau pinjem berapa juta? Nah, kan. Forumnya seperti itu. Tapi kalau kuisioner, kan itu untuk yang non-formal, ya. Yang istilahnya di jalanan, atau di kampus, atau di perusahaan, di kantor-kantor. Ya, satu-satulah, ya. Istilahnya kita ngambil berapa data, lingkup data. Jadi, kuisioner itu di pasar, ya. Nah, ibu, ini tolong dong diisi, bantu. Ini, kalau sekarang kan berbentuk Google ini, ya. Google apa itu? Google form, ya. Google form. Google form, ibu, isi dong. Ini ada 10 pertanyaan, atau paling banyak yang 20-30, ya. Kalau di pasar, ibu-ibu, kalau bisa, 10 pertanyaan aja, ya. Ibu-ibu nggak mau capek-capek. Kalau mahasiswa, sampai 30-50 juga mau. Tapi kalau ibu-ibu, 10 aja pertanyaannya. Ini telur, ini enak, kamu? Ini dari rasanya, dari bentuknya, dari harganya, kan gitu ya. Istilahnya gitu. Nah, itu setelah kuisioner itu, atau form yang seperti di bank itu, di itu, itu jadikan variable yang 10 tadi, 10 pertanyaan tadi itu, jadiin variable. Nah, gitu. Maka ditariklah kesimpulan dari variable tadi, bahwa telur asin ini rasanya enak. Berapa persen yang ngomong enak di daerah Cimahi itu? Kalau yang ngomongnya cuma 10 persen, jangan jualan di Cimahi. Kebutuhan risetnya nggak cocok. Udah 10 persen nekat mau jualan di Cimahi. Sedangkan itu rasanya... 10 persen aja nggak bilang sampai 90 persen nggak enak. 10 persen enak. Berarti kan cuma 10 persen, kan? Kita nggak mungkin lah dagang di Cimahi. Tapi ketika di Cikarang, karena di Cikarang memang made in Cikarang supaya ini, supaya naik, enak-enak aja ya. Tapi ketika di Bandung, ya nggak sama ternyata. Itu salah satu contohnya ya. Jadi itu bisa ya, kuisioner itu. Ya memang tahapannya kuisioner atau form tersebut. Untuk meriset sebuah pasar. Nanti dapet berapa persen, 100 persennya berapa. Jadi itu mudah ya. Tapi cuman memang datanya nggak boleh sedikit ya. Kalau data main ini. Kalau 100 ya pakai Excel aja. Kebantu kok pakai Excel, pakai pivot. Ini data main ini itu untuk yang banyak banget ya. Ribuan ke atas lah kepergitaannya. Sudah sejawa barat lah datanya. Di Indonesia kalau bisa. Soalnya masih sedikit ya. Jadi nanti pakai metode ya. Ada metode fuzzy, ada metode apa. Tergantung nanti mau pakai metode apa. Cuman nanti hasilnya pasti gitu. Berapa persen dari yang 10. Jawab. Kita mengerti ya, Mbak Indri. Berarti kalau misalkan nanti menggunakan SPSS pun, itu bagian dari data main ini juga ya Pak? Betul, betul. Pakai SPSS. Itu SPSS itu ya istilahnya zaman dulu lah ya. Kalau sekarang udah pakai yang sekarang. SPSS itu zaman dulu ya. Istilahnya zaman dulu. Zaman saya kuliahan ya. Jadi sekarang itu udah pakai yang SPSS ya. Karena itu masih ada kelemahan lah ya. Istilahnya gitu. Kalau sekarang udah pakai R, pakai yang barusan. Itu udah makin keren tampilannya. Dan itu juga memudahkan kita juga. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Yang lain mungkin silakan. Yang masih ingin ditanyakan mengenai urusan usahanya. Ingin meningkat ya. Silakan tanyakan. Pak Roni izin bertanya Pak Roni. Pak R. Nawan. Silakan. Jadi mungkin saya akan bertanya dari sisi yang lain ya. Kalau terkait data mining ini kan salah satunya mengumpulkan tadi kayak misalnya data profiling ya. Customer atau orang-orang begitu. Nah ini kaitannya dengan masalah privasi gitu ya. Privasi pengguna. Nah itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa data kita itu terlindungi yang pertama itu. Dan kemudian kalau kita dari sisi perusahaan atau organisasi itu kan kadang juga mengumpulkan untuk bahan kajian gitu ya. Misalnya atau apa misalnya untuk memahami perilaku konsumen kita gitu. Nah kita juga kadang-kadang bertanya gitu. Apakah yang kita lakukan ini dengan mengumpulkan data itu juga bagaimana menghindari pelanggaran terhadap privasi gitu. Kira-kira Pak Roni, makasih Pak. Ya sama-sama. Mengenai pengumpulan profil ya, customer. Ini memang setiap perusahaan itu sebenarnya ingin melindungi data-datanya, tapi secara tidak langsung karyawannya lah yang mengeluarkan data-data tersebut. Contoh kecil di perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil menerima yang namanya pemagangan PKL internship. Otomatis PKL pemagangan dari SMA, D1, D3, S1, S2, semua masuk misalnya ke tekstil ini. Pasti dia meminta data, sedangkan ini data sebenarnya rahasia. Dari struktur organisasi, jobdesk, jumlah karyawan, sama istilahnya pekerjaan dari hulu ke hilirnya. Sedangkan itu sifatnya rahasia, tapi dibuka juga di internship, di pemagangan tersebut, atau yang namanya PKL. Nah dari situlah itu terbuka, yang tadinya sudah dilindungi, tapi karena ada kebutuhan dari mahasiswa, itu dari sisi mahasiswa, dari sisi edukasi dulu ya, dari sisi yang lain ya, pencurian data. Secara tidak langsung ini kan memberikan data, bukan mencuri data mereka, tapi memberikan data yang tadinya privasi, menjadi tidak privasi kepada mahasiswa ini. Dan mahasiswa ini diolah datanya, malah si mahasiswa ini menerbitkan ke misalnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta berapa, keluar. Otomatis itu data ya sudah kebongkar. Nah itu dari sisi privasi yang tadinya terlindungi, secara tidak sengaja terbocorkan. Nah itu satu celah ya, untuk menghindarinya, paling ya si perusahaan harus menggunakan struktur organisasi, misalnya yang mana, job desk yang mana, yang misalnya yang lama, tapi kan tidak relevan nantinya untuk internship-nya tersebut, nantinya gitu, ada plus minus-nya gitu. Jadi, sekelas perusahaan-perusahaan yang berkelas di Cikarang juga, boneka mungkin, boneka internasional itu sama. Ketika internship yang ada masuk ke situ, ya mereka kasih juga, meskipun tanpa nama ya, struktur organisasinya tanpa nama orangnya, tapi dikasih. Direkturnya, manajernya, dan lain-lainnya, job desknya, cara ininya juga, cara pengolahan produksinya, ya, karena mereka untuk penganalisa dari strong, weakness, dan lain-lainnya di sebuah perusahaan. Terus, mengenai organisasi, perilaku konsumen atau pelanggan, ini bagaimana, nih, supaya si pelanggan atau si ini, saya pasti bisa tertutupi. Ya, itu tadi ya, seperti di aturan mainnya dulu di dalam perusahaannya, ketika mau memberikan data, karena kita pun di tekstil. Kadang-kadang memberikan informasi, supplier kita, kita kasih tahu ke si internship-nya. Saya, karena ini lagi megang 6 skripsi yang tahun 2015, ini ternyata memang dibuka, ini. Informasi suppliernya, misalnya suppliernya PTA, PTB, PTC, ya, sampai ke vendor-vendor yang lainnya juga dibuka juga, gitu. Jadi informasi ini ya kebuka ya secara tidak sengaja dari diri kita sendiri. Ingin aman seperti apa? Nah, ingin aman ya bikin regulasi sendiri ya. Regulasi sendiri. Karena ketika kita ketik di Google, taruhlah nama saya, Roni Regawa, itu udah langsung aja di situ. Udah ada, karena saya misalnya aktif di media sosial, itu pasti ketahuan Instagram-nya, udah ada nomor teleponnya di situ, tinggal klik jadi teman aja, saya udah ketahuan itu semua. Instagram-nya, profesinya, alamatnya, nomor teleponnya. Jadi secara tidak sengaja, saya juga sudah meng-show data saya dari jabatan, dari apalagi itu masuk ke link-in ya. Nama saya udah ada di link-in. Untuk mengetahui pekerjaan, udah ada di link-in di ketahuan. Jadi itu otomatis ya ketika kita memang ada di jalur media sosial, itu pasti data kita pasti keambil. Perilaku kita juga keambil. Misalnya kita sudah pernah beli di Tokopedia atau beli apa, itu kan ada datanya, bisa diambil lah. Mudah. Jadi perilaku kita udah keambil. Tokopedia lah contohnya ya. Saya misalnya suka beli misalnya alat-alat rumah tangga. Dia pasti nawarin terus alat-alat rumah tangga ketika saya buka Tokopedia. Karena dia udah tahu perilaku saya suka membeli alat-alat rumah tangga misalnya. Sama halnya dengan istri. Istri misalnya sukanya jilbab. Nanti ketika ngebuka Shopee itu, ya dia ditawari jilbab aja setiap harinya. Facebook juga sama. Ketika Facebooknya dia suka melihatnya CVU atau komputer power supply, dan ya itu akan disubuhkan power supply sama casing dan sebagainya. Karena itu perilakunya. Jadi itu ya. Jadi untuk melindungi, ya terpaksa kita memang harus tidak memakai yang online-online. Karena memang online itu ya apapun bisa langsung diambil. Kita main Facebook, yaudah gak ambil sama Facebook data kita. Kita main Instagram, yaudah data kita. Seharian main juga udah ketahuan kita perilakunya apa sama mereka. Jadi itu yang bisa disampaikan mengenai perilaku konsumen itu mudah ditebaknya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih, Pak Ernawan. Ada lagi sebelum diakhiri. Pak Ajis, silakan apabila ada penambahan dari pemaparan materi ini. Pak Ajis. Pak Ishak, gimana Pak Ishak? Sudah sholatnya? Sudah, Pak. Karena Pak Ishak ini di luar, ini ada tantangan gak mengenai karena Pak Ishak, nampaknya sudah ada korporat-korporat yang memang sudah membeli langganan. Bagaimana cara menaikkan omsetnya? Ada gak sih trik-trik menaikkan omset? Kan bisnis juga ya. Di perusahaan Pak Ishak juga kan pasti memikirkan profit. istilahnya di tahun 2022 ini pasti ingin profit yang lebih apa sih yang mau ditingkatkan apakah dari sisi teknologi atau dari sisi apa? Betul Pak, tapi kami belum kesalah Pak. Saya belum... Ke bagian sananya belum ya? Ke role-role bisnisnya enggak ya? Belum, belum Pak. Di produksi aja. Oh di produksi, oke. Iya. Jadi satu tips yang di perusahaan-perusahaan yang pertama biasanya meningkatkan engagement dengan customer. Makanya kita keluar yang namanya ISO 2000 berapa itu yang terbaru ya? 2018 atau 2015 itu ya. Jadi bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dengan produk kita ya. Ya bukan dari sekedal harganya aja ya tapi pelayanannya. Makanya di bank-bank ada prioritas PPIP ya itu supaya uangnya enggak enggak dipinjamkan atau ditabungkan di tempat yang lain. Ya. Biasanya sih seperti itu. Jadi kita diprioritaskan lah ya. Mungkin ada yang punya wira usaha atau apa di grup ini? Pak Ernawan Pak. Ernawan punya tuh. Apa? Perusahaan apa ini? Pak Ernawan apa? Toko apa? Toko apa? Pecah belah gak? Pecah belah. Bukan sih lagi ini Pak Aroni lagi tiarap nih. lagi ini. Nah ini ya. Jadi di era pandemi itu ada yang namanya agile ya. Agile itu jadi kita harus banting stir. Jadi tekstil di perusahaan Cikarang itu yang tadinya celana, baju, ini berubah bentuk menjadi masker. Menjadi pakaian untuk dokter. Pakaian untuk perawat. Jadi kita memang harus manuver. Kalau kita misalnya pecah belah, pecah belah gak laku. Berarti kita harus stop beli dulu tapi ini bisa diganti jadi apa gitu ya. Jadi alat suntik atau apa dan lain-lain. Jadi kita memang berpikirnya lebih dari yang lain ya istilahnya. Seperti di tekstil kita yang ada di Cikarang ini yang gak habis berpikir ya. Istilahnya udah aja bikin kerjasama sama siloam dan lain-lain ya. Rumah sakit-rumah sakit untuk membuat baju-bajunya atau masker-maskernya dan lain-lainnya. Dan akhirnya itu memang jadi berhasil untuk bertahan silahnya masa pandemi. Oke, ada lagi yang masih ini yang mudah-mudahan dari pemaparan yang singkat ini istilahnya bisa menambah pengetahuan ya mengetahui data mining ya. terutama ini untuk nanti yang akan skripsi yang mudah-mudahan silahkan mencoba software-software yang ada tadi ya. Terutama softwarenya yang rapid miner ini ya. Sangat mudah digunakan ya. Hampir mirip seperti SPSS. Cuman SPSS kan buatan zaman dulu ya. Rapid miner ini buatan yang zaman sekarang. Bayarnya apa? Free? Free ya. Sudah free ya. Dari tahun 2006 sudah free ya. Akan secara bebas tanpa bayar. Rapid miner. Mungkin itu. Ya. Mudah-mudahan ya dicoba. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Rony atas materinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman gitu ya. Oh iya. Ini yang hadir berapa ini? Oh alhamdulillah banyak nih. 14 ya. 14. Oke kita foto dulu sebentar ya. Makasih Pak. Dipuntut Pak Rony ditutup dulu itunya. Ya. Siap. Ada Pak Wahyu mana Pak Wahyu? Halo Pak Wahyu. siapa? Pak Wahyu ini teman kuliah saya nih. Luar biasa ya. Beliau juga Pak Rony luar biasa Pak Rony ini. Pak Wahyu. Siap Pak Rony? sabar baik Pak Wahyu ya. Alhamdulillah Pak Rony. Sehat Pak Rony ya. Sehat ya. Ini udah di stop Pak Rony ya? Halo? iya. Oke. Bentar ya. Nah barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing silahkan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Tadi ada Pak Ishak ya. Halo Pak Ishak. Iya Pak. Pak Ishak. Mana Malaysia? Masih aman? Aman Pak. Aman terkendali. Alhamdulillah. Malaysia ya. Oke. Tadi ada yang izin Pak. Saya mau tahlilan dulu ada gitu ya. Siapa itu ya? Saya Pak. Belum Ishak. ternyata beresnya udah sebelum Ishak. Oke. Iya. Syukur ya. Malam Jumat ya sekarang ya. Sunar Rasul ya. Oke. Kita foto dulu sebentar ya. Sebelum diakhiri. Oke. Pak Ipan tolong dibuka kameranya. Rizal Dwi. Rizal D. Nah Rizal D. Ipan Tirdaus. Oke. Ipan. Nah kebetulan yang kemarin belum presentasi siapa ya? Kelompok satu nih. Bu Amel. Apa ya? Bu Amel ya. Siapa? Bu Amel. Tapi nggak ada Pak orang-orangnya. Pada kabur. Pada kabur nih. Kelompok satu. Tidak ada kok. Nggak ada semua ini. Aditya, Ezra, sama ada Hanif doang. Satu orang. Kasian. Ini Kang Hanif. Tolong nanti dipantu ya. Koordinasi sama temannya ya. Kalau bisa ya minggu depan lah. Kita mulai ya. Supaya adil ya. Kok itu nge-presentasi nilai tugasnya gede Pak Haji. Biar adil ya. Saya juga biar adil. ya. Semua harus presentasi. Oke. 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 Kita foto dulu. Satu, dua. Terima kasih ya. Rekan-rekan ya. Kesempatannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Saya tutup ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rony. Terima kasih Pak Wahyu. NiEN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.